Nah, dengan membahas keseluruhan materi yang disampaikan, kini kalian semakin memahami apa dan mengapa. Kita itu harus menang. Nah, bagaimana cara memenangkannya? Dari pemahaman terhadap aspek historis, ideologis, dan tanggung jawab terhadap masa depan. Maka, strategi pemenangan PDI Perjuangan dan Gejar Pranowo kini semakin kokoh. Tadi pagi, kan ibu bilang, ibu nggak suka, lihat, 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 lihat. Survei. Tapi iseng aja tadi, pagi-pagi. Wah, Pak Ganjar tuh udah naik. Tung, 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 tung. Ya, tapi, terus kalian nggak kerja. Ya, tung, 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 tung. Ayo, pie, ay, gawat. Gitu lho. Ditambah dengan bonding antara sesama anggota dan kader partai. Bonding dengan pimpinan partai. Bonding dengan rakyat. Terus, kerja politik selama berhari-hari ini, saya yakin semakin menyatukan kemistri juang kita. Kita memiliki kemistri yang sama dalam pergerakan turun ke bawah. Dengan seluruh bekal itu, segeralah kembali ke rumah masing-masing. Langsung, itu apa ya, instruksi ibu gitu. Wah, begini-begini. Yang tidak boleh saya lakukan. Kalau nanti dapat saksi apa, ini, ini, ini. Itu tadi kan udah denger tau. Yang Pak Hasto bilang. Iya. Nanti kalau makin banyak, ya begitu juga. Berhebatlah semangat juangmu. Lalu, sosialisasikan hasil prakernasi kepada masyarakat luas. Sosialisasinya itu apa? Bukannya cara rapatnya gini. Apa yang telah dibutuskan dalam rekomendasi bahwa kalau kita itu mau berjuang untuk menjalankan yang namanya itu kebutuhan pangan secara berdiri di atas kaki sendiri dan dengan demikian dapat menjadikan rakyat itu menjadi sejahtera, adil, dan makmur. Itu diomongin supaya ngerti kalau ada yang nanya. No phone iku. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.